Misteri absennya Thales Lira saat Arema diimbangi Persija Jakarta terkuak Misteri absennya Thales Lira saat Arema diimbangi Persija Jakarta di Laga Grup B Piala Presiden 2024, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, akhirnya terkuak. Stopper asing Arema itu tak tampak di starting line up maupun di bench. Sebelumnya, Thales tampil bagus berduet dengan Choi Bokiong di jantung pertahanan Arema saat mengalahkan Bali United 1-0, back asal Brazil itu menjadi salah satu kunci clean sheet yang dicatatkan Arema. Namun, saat Laga kedua Arema melawan Persija, Thales tak dapat dimainkan, posisinya ditempati oleh Shaiful Anwar dalam Laga yang berakhir imbang dengan skor 2-2 tersebut. Thales ada sedikit memar di daerah lututnya, itu terjadi di pertandingan sebelumnya melawan Bali United, kata fisioterapis Arema, Reta Aroyan kepada wiaremania.net. Proses pemulihan cedera Thales Lira berjalan lancar, tak heran jika Reta memberikan sinyal ex-pemain PSS Sleman itu bisa tampil di Laga selanjutnya melawan Madura United, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Thales tentu bisa menambah kekuatan di lini pertahanan anak asuh pelatih Joel Corneli, apalagi, Arema saat ini membutuhkan kemenangan untuk lolos ke fase selanjutnya. Insya Allah Thales sudah bisa bermain melawan Madura United, pungkas pria berusia 29 tahun itu. Arema siap main agresif hadapi Madura di Piala Presiden. Arema FC menyiapkan gaya permainan agresif menghadapi Madura United pada Laga ketiga babak penyisihan Grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Iwayan, Dipta, Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Kami bermain sesuai rencana, gaya permainan kami agresif awal dan akhir, kata pemain Arema FC Arhan Fikri disela jumpa pers menghadapi Madura United di Gianyar, Bali, Kamis. Gelandang Singoedan itu mengantisipasi permainan tim lawan yang melakukan serangan pada menit-menit terakhir, seperti pada Laga kedua babak penyisihan grup melawan Bali United pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, dengan skor akhir kemenangan untuk Madura yakni 3-2. Komposisi pemain Madura cukup bagus, mereka bisa mencetak gol di akhir pertandingan jadi harus kami antisipasi imbuhnya. Salim Tuharea, bintang Arema FC di Piala Presiden 2024 Nama Salim Tuharea mencuat usai mencetak 2 gol untuk Arema FC di Piala Presiden 2024. Menariknya, Salim Tuharea pernah dipanggil Sinteyong untuk Piala AFF U23, tetapi bukan pilihan utama. Di Piala AFF U23, langkah Indonesia tak cukup mulus, mampu melaju hingga final, Indonesia kalah pada babak adu penalti lawan Vietnam, Salim Tuharea masuk dalam skuad Indonesia U23 kalah itu. Salim Tuharea sempat redup karena minim menit bermain di Madura United. Namun, Salim Tuharea kini jadi andalan baru di sektor sayap kanan Arema FC, dia selalu bermain pada dua laga Arema FC. Sebagai pemain muda, pasti awalnya ada demam panggung, tapi, ada pemain senior yang selalu kasih motivasi kepada saya untuk menghadapi demam panggung itu, jelasnya. Dari pemain lokal baru yang didatangkan Arema musim ini, hanya Salim yang diturunkan sebagai starter, sedangkan di bangku cadangan, ada tiga pemain. Yakni Bayu Setiawan, Iksan Lestaluhu, dan Anwar Rifai, hanya saja mereka tidak dapat kesempatan bermain. Itu membuat Salim bersyukur dapat kepercayaan dari pelatih Joel Corneli, dia bertekad saat melawan Persija, bisa mengeluarkan semua potensinya. Kami sudah siap dari segi apapun, dan pelatih sudah kasih tahu kesalahan-kesalahan di laga pertama, sehingga lawan Persija, tidak ada kesalahan yang sama lagi. Pertandingan pertama masih kurang, karena saya baru pertama gabung, saya juga belum paham betul dengan karakter di sini, saya harap, ke depan bisa lebih kompak, jelas Salim. Sampai jumpa di video selanjutnya.